Sampai jumpa di video selanjutnya Dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 28 Demikian firman Tuhan Berkatalah Nebukadnesar Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abidnego Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya Dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka Demikian firman Tuhan tema yang kita ambil dari renungan ini Jangan takut mengandalkan Tuhan Sahabat rohan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kebanyakan dari kita sudah sangat familiar dengan kisah Daniel Sadrak, Mesak, dan Abidnego Ketika Israel berada di bawah pemerintahan Nebukadnesar, Babel Nebukadnesar memanggil para bangsawan muda untuk dilatih selama 3 tahun Di antara mereka adalah Daniel yang pada akhirnya dikirim ke Gua Singa Dan 3 pria yang diberi nama Sadrak, Mesak, dan Abidnego Pada tahun kedua pemerintahan Raja Nebukadnesar Tuhan memberikan kepada Nebukadnesar sebuah mimpi yang buruk Tetapi tidak ada yang dapat mengerti Orang bijak sekalipun yang mampu menafsirkan mimpinya Dia pun merasa gelisah dan semua para ilmuwan, para penafsir mimpi Akhirnya dijatuhi hukuman mati Ia kemudian meminta kepada Daniel untuk menafsirkan mimpinya Daniel meminta Sadrak, Mesak, dan Abidnego untuk berdoa kepada Tuhan Agar Tuhan menyingkapkan arti mimpi itu kepadanya Supaya dia berhasil mengungkapkan yang sebenarnya Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sang Raja tercengang melihat hikmat daripada Daniel Seperti yang diceritakan dalam Daniel 2 ayat 48-29 Lalu Raja memuliakan Daniel Dia dianugerahi dengan banyak pemberian besar Daniel menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel Atas permintaan Daniel Maka Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abidnego Sedangkan Daniel sendiri tinggal di Istana Raja Daniel dan ketiga pria bijak sana ini Sangat dihormati sebagai pejabat tinggi di Babel Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Namun ada cobaan yang lebih besar Yang sedang menantikan Daniel dan kawan-kawan Karena kesombongan Raja Nebuchadnezzar Dia membangun sebuah patung emas yang sangat besar Dan memerintahkan semua orang untuk menyembah patung itu Jika menolak siapapun akan dimasukkan ke dalam tungku api Dan dibakar sampai mati Tetapi pada konteks ini Sadrak, Mesak, dan Abidnego Menolak untuk menyembah Sang Raja dengan patungnya Karena penolakan ini Maka Nebuchadnezzar menjadi sangat marah Dan dengan terpaksa Dia pun memerintahkan untuk membawa mereka ke hadapannya Sadrak, Mesak, dan Abidnego Begitu setia kepada Tuhan Akhirnya mereka dengan perintah apapun Menyembah di luar Tuhan Mereka korbankan Karena sayangnya kepada Allah Akhirnya mereka lebih menolak untuk menyembah patung emas Dan Nebuchadnezzar Mereka beriman dan percaya bahwa Tuhan Selalu menyelamatkan mereka dalam situasi apapun Ketika mereka diikat Dan dimasukkan ke dalam tungku api Yang tujuh kali lebih panas dari yang biasanya Nebuchadnezzar hampir tidak dapat mempercayainya Lalu ia melihat bukan hanya tiga Tetapi ada empat orang berjalan di dalam tungku api Tanpa terluka dan terbakar satu pun Tampaknya sepertinya ada Kuasa yang lain, sosok yang lain di situ Mengelilingi anak-anak Tuhan ini Lalu ia membuka tungku dan ketika mereka keluar dari tungku Maka terlihat jelas bahwa api tidak mempunyai kuasa Membakar tubuh mereka Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang hangus terbakar Pakaian mereka pun tidak berubah Tidak ada bau api di sekelilingnya Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Mengapa Tuhan melakukan hal ini Kepada Sadrak, Mesak, dan Abed Nego Mengapa Tuhan menahbiskan ketiga hamba ini Untuk dilemparkan ke dalam tungku api Makna dari kiasan ini adalah Nats kita hari ini Daniel 3 ayat 28 Nebukad Nesar mengakui Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abed Nego Ia telah mengutus malaikatnya Dan melepaskan hamba-hambanya Yang telah menaruh percaya kepadanya Dan melanggar titah raja Dan yang menyerahkan tubuh mereka Karena mereka tidak mau memuja Dan menyembah Allah manapun Kecuali Allah mereka Telah dan iman dari Sadrak, Mesak, dan Abed Nego Tercatat dalam Alkitab Membuat Nebukad Nesar Jadi mempercayai Allah yang sesungguhnya Nebukad Nesar bahkan menetapkan Agar Tuhan Israel disembah Di wilayah kekuasaannya Jika kita berada di posisi mereka Apa pilihan kita? Barangkali kita akan lebih memuja Nebukad Nesar dan patung emasnya Daripada menyembah Allah Tetapi masuk ke liang api yang begitu panas Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Apa pesan runungan ini bagi kita? Tantangan dan masalah selalu silih berganti dalam hidup kita Terkadang kita diuji Untuk setia kepada Tuhan Atau menyangkal Tuhan Jalan Tuhan terkadang sulit untuk kita lalui Mungkin ada banyak ketakutan yang dapat melumpuhkan iman kita Dan menghalangi kita hidup percaya diri dalam keselamatan yang dari Tuhan Tetapi ingatlah selalu Bahwa Allah berjanji Akan senantiasa menjaga Dan melindungi orang yang taat dan setia kepadanya Itu jelas dikatakan dalam Yesaya 43 Ayat 1b sampai ayat 2 Janganlah takut Sebab aku telah menebus engkau Aku telah memanggil engkau dengan namamu Engkau ini kepunyaanku Apabila engkau menyeberang melalui air Aku akan menyertai engkau Atau melalui sungai-sungai Engkau tidak akan dihanyutkan Apabila engkau berjalan melalui api Engkau tidak akan dihanguskan Dan nyala api tidak akan membakar engkau Inilah janji Tuhan Yang pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita tersandung Dan terjatuh hancur Ketika kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita Bersama Tuhan kita akan berani melewati ketakutan Sebesar apapun yang terjadi dalam hidup kita Peganglah tangan Tuhan Dan biarkan dia memimpin Melindungi serta memeliharamu Di setiap langkah kehidupan kita Jangan takut mengandalkan Tuhan Amin Kita berdoa Tuhan Allah Bapak di surga Sungguh kami sangat terkesan dengan firman hari ini Yang menyatakan salah satu peristiwa yang sangat ajaib Dimana Nebuchadnezzar dengan kekuasaannya yang sangat luar biasa Akhirnya mengakui bahwa Tuhan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego Adalah lebih berkuasa dari siapapun termasuk dari dirinya sendiri Kuasa Tuhan melebih segala-galanya Dan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun yang bisa melebihinya Dan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego Menjadi sebuah contoh Sebuah inspirasi bagi kami semua Bahwa kami tidak boleh ragu mengandalkan Tuhan Dalam segala hal yang mengancam, yang menantang, yang ingin menghancurkan kami Karena Tuhanlah yang lebih berkuasa dari segala-galanya Dan ini juga lah yang kami harapkan Untuk kami sekeluarga, kami sekumpulan, satu komunitas Supaya tetap berada dalam rangkuman kasih Tuhan Dalam kuasa tangan Tuhan Supaya kami mampu menghadapi berbagai cobaan Berbagai tantangan, berbagai ujian Yang akan menghancurkan iman kami Terima kasih Tuhan Di dalam doa Bapak kami Kami sering menyebutkan Jangan kami bawa ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Inilah doa yang sempurna Kiranya cobaan apapun yang datang kepada kami Tuhan pasti akan melepaskan kami Karena itu kami percaya Bersama Tuhan kami tidak takut menghadapi apapun Terima kasih Tuhan Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!